Kabar gembira datang dari Timnas Indonesia Ya, hal ini pun disambut meriang oleh netizen Timnas Indonesia Ya, hal ini pun karena pelatih Jordania sangat melihat keseriusan Anasusin Tayong untuk menjalani laga kedua di kualifikasi Piala Asia ini Bahkan, pelatih Timnas Jordania mengatakan sekuat Indonesia sangat luar biasa Dan kemungkinan besar untuk lolos di Piala Asia terbuka lebar Ya, saya sendiri sudah mengatakan bahwa di grup ini sekarang susah ditebak Bahkan, ketika Indonesia mengalahkan Kuwait, ini benar-benar merubah segalanya Ucap pelatih Timnas Jordania Kemudian, bahkan pelatih Jordania pun menambahkan bahwa sekuat Timnas Indonesia sangatlah mengerikan Saya tahu beberapa pemain Timnas Indonesia yang saat ini sedang bermain di luar negeri Termasuk dua di Belgia Ini salah satu yang mengkhawatirkan bagi kami Tapi kami ingin tetap fokus menjalani laga kedua melawan Timnas Indonesia Ucap tambahan dari pelatih Jordania Namun, ketika berita ini beredar, ternyata pelatih Jordania tidak mengetahui bahwa Sandiwals dan juga Jordi Ahmad tidak diturunkan oleh Timnas Indonesia Karena masalah passwordnya belum selesai Namun, ternyata pelatih Jordania sudah tahu duluan Bahwa Timnas Indonesia akan diperkuat oleh dua pemain yang sekarang berlagah di Liga Belgia Lewat pemain asal Jordania, yaitu Musa Altamari Yang juga bermain di Liga Belgia Tentu dengan kabar ini merasa ditipu oleh sebuah informasi Itulah yang dirasakan oleh pelatih Jordania Namun, hingga saat ini dia belum tahu jika Sandiwals dan juga Jordi Ahmad tidak ada di sekuat Timnas Indonesia Ini pun menjadi kejutan, pasalnya dua amunisi baru ini masih disimpan oleh Sintayong Ya, kita tahu bisa saja Jordi Ahmad dan juga Sandiwals akan bermain di Piala Asia 2023 nanti Jika Indonesia lolos Lantas bagaimana menurut kalian tentang peluang Indonesia melawan Jordania ini? Apakah Indonesia bisa menang dan apakah Indonesia bisa lolos di kualifikasi Piala Asia ini? Silahkan kita tulis di kolom komentar Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati